Perlitian Eurostat pada 2022 menunjukkan sekitar 22 persen populasi Eropa berisiko mengalami kemiskinan sepanjang tahun. Hal ini terjadi karena Eropa mengalami invasi tinggi pasca perang Rusia-Ukraina. Eurostat mencatat 95,3 juta orang di Eropa berisiko mengalami kemiskinan atau pengucilan sosial. Eurostat juga merinci negara-negara yang menghadapi risiko kemiskinan tertinggi, antara lain Rumania dengan 34 persen populasi, Bulgaria 32 persen populasi, serta Yunani dan Spanyol keduanya 26 persen populasi. Krisis energi yang lahir dari sanksi terhadap Rusia telah berputar menjadi krisis biaya hidup dengan inflasi yang mengganggu ekonomi Eropa. Situasi ini berujung pada resesi dan menurut data negara yang mencatat penurunan PDB tertinggi antara lain Irlandia dengan penurunan 4,6 persen, Lituania turun 2,1 persen dan Belanda turun 0,7 persen.